Dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dan mohon berkenan sekaligus membuka rencana ruang show pada hari ini. Pada itu, Bapak Mohd. Rajiv, Amin Proloji. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina, SMP 32, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP 32, para guru dan pegawai di SMP 32 yang saya banggakan. Pertama, di pagi yang cerah ini, mari kita bersama bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, diberikan di panjang umur, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan, workshop dalam upaya peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan terkait dengan kurikulum 2013. Bapak dan Ibu, saya selaku Dinas Pembina yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Pak Ibu Pengawas, serta semua pegawai guru yang ada di SMP 32 yang telah dan sedang mengikuti kegiatan workshop 2018. Berbicara workshop tentu saja harus ada produk, harus ada hasil yang menjadi bahan acuan di dalam rangka melaksanakan tugas Bapak-Ibu untuk 2018 atau 2019. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya sudah berulang kali, bahkan saya sudah membuat surat edaran. Kalau tidak salah, salah satu inti dari edaran yang saya sampaikan, dalam rangka untuk peningkatan kompetensi, para guru tentunya harus dilakukan pelatihan atau workshop. Pelatihan workshop ini harus sudah terprogram di dalam RAPPS atau RKAS. Minimal satu tahun dua kali, baik itu yang hubungan dengan kompetensi, standar yang pahlawan, dapat standar atau kompetensi lain, dalam rangka upaya peningkatan untuk pendidikan yang ada di sekolah. untuk itu tentunya ini merupakan salah satu implementasi dari kebijakan jinas SMP32 sudah melakukan kegiatan peningkatan para aparatur yang ada di SMP32. di dalam surat edaran itu saya sampaikan, diusahakan, jangan sampai mengadakan kegiatan pelatihan workshop luar di luar daerah, lakukan saja IHT, apakah dua hari atau satu hari, saya dengar barusan sudah dilakukan dua hari IHT-nya Bu ya, sekarang dilanjutkan di sini supaya suasananya juga agak lain, bukan berarti ketika IHT yang ada di sekolah, kemudian dilanjutkan di rumah makan ini, orientasinya sebentar lagi kita makan siap, ya, tidak seperti itu ya, kenapa saya minta, ya, kenapa saya minta untuk melakukan workshop itu di dalam, silahkan di rumah makan, atau di hotel, silahkan saja, ya, anggaran yang ada juga ada, dan saya tidak berharap setelah melakukan workshop itu, di luar, ya, di puncak, di Bandung, apalagi di Amerika, tidak boleh, ya, ya, buka, kenapa tidak boleh, tidak lagi bicara yang bisa, dan akhirnya di sana itu hanya ketawa-ketawa, kemudian pulang, kan begitu ya, jadi, tidak mendapatkan apa yang diharapkan, dan kita terus mencoba melakukan evaluasi dari tahun ke tahun, kegiatan-kegiatan yang ada di luar, kalau workshop itu, ya, sedikit-sedikit, kita berikan pemahaman kepada sekolah, kita berikan pemahaman kepada keluarga besar di sekolah, bahkan sekalian jalan-jalan, ke ancol, atau ke warna itu, ke carita, sampai jalan-jalan, ya, di kalau workshop-workshop di luar itu, itu ditinggalkan jalan-jalan, jadi kalau mau jalan-jalan, jadi buat programnya jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan ke workshop, cara yang gimana, agar-agar-agar berjalan-jalan, dalam kebersamaan, kebanggaan kebersamaan di sekolah, saya kira, tentunya, para sekolah, dengan semua guru harus pandai, bagaimana itu, ya, anggaran yang ada, supaya disisinkan transport, buat guru, pada saat acara, workshop di mana, transportnya disiapkan, tetapi transportnya, jangan diberikan ke guru, simpan, karena kata-kata yang berjalan-jalan, ya, wakil disimpan, kabung, misalnya satu, bedahara, misalnya, nanti, workshop berikutnya ada lagi, simpan lagi, wapah masih kurang, kalau masih kurang, tinggal ditambahin dari dana, dundangnya, masing-masing, jadi gitu, ya, jadi, kita sekarang harus, sebetul, bicara ini, ya, karena itu, saya berharap, teman-teman sekalian, harus dipahami, saya, kemarin juga ada beberapa, para suara pahing, yang sudah, yang sudah-sudah, yang belum, yang disiakan, yang sampai, mengikuti yang salah, gitu ya, kalau menjalan-jalan-jalan, kalau menjalan-jalan, kalau menjalan-jalan, kalau menjalan-jalan-jalan, Bapak-Ibu sekalian, saya remati, hidup, melakukan satu bentuk, berbicaraan, ya, saya, sampaikan, kepada semua, sekolah, untuk tidak melakukan, koksok keluar, silahkan di kotak, apakah di gedung, apakah di hotel, kalau di hotel, kan makannya, ruangannya, paling tidak, di bayar oleh pihak sekolah, dan ada pajaknya, pajaknya itu, kan, masuk ke kas, daerah, berarti dibayar, karena itu, kegiatan pendidikan, saya, kan, pernah, jadi, sekretaris, ya, dinas pendapatan daerah, ya, di sepeda, nah, jadi, di sepeda ini, bagaimana mencari potensi, sumber dana, di lingkungan, kotak ini, di hotel-hotel, di restoran-restoran, jadi, sedikit-sedikit, kan, ada, dan, ini, buka, kayak sekarang, disini, harus, biar-meja, makan, sekian orang, karena ada pajaknya, dan pajaknya, disimpan, dan dimasuk kembali, untuk, biaya operasional, di sekolah, nah, ini, jangan sampai, udah cari uangnya, kita, sudah, repot-repot, kemudian, di luar sana, luar sana juga macet, ya, terbang setengah hari, kembali lagi, hanya mampir di rumah makan mana, gitu ya, nah, ini, penjangan-penjangan, yang, kita harapkan dapat dipaham, ya, oleh Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, yang saya hormati, berikutnya adalah, terkait dengan, situasi, saat sekarang, ya, kemarin, kemarin, terang terjadi, berlaku, anak diri kita, anak-anak kita, ya, sudah dua kali, dalam beberapa bulan terakhir ini, ya, ada SMK, tahu, kan, ya, sekarang, tinggal dihatu, ya, nah, kalau melihat berlaku, berlaku ini, itu saja, sangat berhati, nah, itu kan, anak-anak kita, itu kan, merupakan, anak-anak diri kita, ketika di SMP, di SD, kemudian sekarang, mereka ke SMK, ini kan, merupakan gambaran, bahwa, anak-anak kita ini, perlu dapat, menghayati, tentang, arti hidup, ya, dan mereka, mereka belum paham, bagaimana, kalau menyakiti, orang lain, apalagi sampai, membunuh orang, ini kan, belum tergambat, pada dirinya, ya, bahwa ini, merupakan sebuah, atau, apa namanya, perilaku, yang sangat, merugikan, orang lain, dan pada dirinya juga, ya, nah, jadi, ini merupakan, suatu, dosa besar, tanahkan kepada mereka, dosa besar, ada tiga hal, yang harus dipahami, dengan, melakukan pembinaan ini, anak-anak, supaya bagaimana, supaya tidak terjadi, dia tahulah, yang pertama adalah, supaya keperan, serta orang pemurit, orang tua, jadi, peran orang tua itu, harus diberi pemahaman, kepada anak kita, anak idiknya, kepada putra putrinya, bahwa, menyakiti orang lain, itu adalah, sebuah pekerjaan, atau sebuah sikap, berlaku yang sangat, di, apa, dibenci oleh Tuhan, ya, apalagi sampai, mengunduh itu, dosa besar, kecuali, mengunduh itu, dalam kondisi, dia, pembela diri, perang, bukan pembela diri, tahu lah, ya, pembela diri perang, dirapok, harga dirinya, di jam-jam, gitu ya, saya digoda, nih, ada guru SMP, tiga-dua, digoda, si perempuan, bawa-bawa, akhirnya, karena mau di, perlakukan, tidak senono, ya, kan, pembela diri, sampai lah dia, meninggal, nah ini, masuk, katakori, dia adalah, pembela diri, tapi, kalau Tuhan sekarang, lukun, tanpa jelas, ada anak yang nongkrong, lukun, 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 timbul perkelahian, yang tidak jelas, ini kan sesuatu, yang sangat terlihat, malah kredit kepada orang tua, ini harus diberikan, pemahaman kepada anak-anaknya, bahwa pekerjaan, perubatan seperti itu, sangat berugikan pada dirinya, masa depannya, berugikan juga pada dirinya, kepada orang lain, orang lain sebenarnya, menjadi sedih, segala macam, yang kedua adalah, masyarakat, masyarakat, dimana saja berada, apakah di pantai kebang, di jalan, di patriot, di kerani, dimana saja, ini harus peduli, kalau ada anak-anak yang sedang, pada nongkrong, apalah yang berkelahi, semua masyarakat, sekedar itu, harus puluh tangan, bergabung, semua, bagaimana, menghalau mereka, supaya kita terjadi, berkelahian, bahwa, bahwa itu bambu, bahwa itu kayu, jangan bawa parang lagi, salah lagi saja, ya dihalau, semuanya, kalau semua masyarakat, peduli, kepada hal, berlakuan, anak-anak yang bawa berkelahi, kemudian dihalau, insyaallah, ya setanah ini, dimana saja, dia berkelahi, ini bisa jadi ratasi, bisa jadi akhirnya, untuk berukar curi, ketika dia sekolah, tentunya kan, tidak mungkin, dia bawa parang, itu bawa curi, di sekolah, pasti curi, kita disimpan kan, disimpan di luar sana, nah masyarakat, yang di luar sana, itu harus peduli semua, nggak mungkin, itu curi, disimpan, di hargot, kan, nggak mungkin, nah, paling di warung-warung, atau di kebu, tapi kalau semua masyarakat peduli, insyaallah, anak-anak ini akan terhindar, kita harus dikatkan, kepedulian guru, jadi kita serang guru, juga sama, jadi kita berada di tengah-tenang masyarakat, di sekadar masyarakat, itu mau hal itu, saya ingat beberapa, tahun yang lalu, dulu SMP, di Keraji itu kan, tempat berkerahi, Keraji itu, dan dulu SMP Patriot itu, kalau sore, sudah berkerahi, sore, berkerahi, akhirnya masyarakatnya, merasa jenuh, merasa besar, masyarakat itu, pokoknya di rumah, masih nasa itu, ada yang bambu, tiap bendera, begitu, begitu ada yang rumpul, bawah dia, bendera-tiap bendera itu, kejar-kejar itu, anak yang mau berkari, setiap ada yang berkari, seperti itu, ya, kadang-kadang kan, yang korban itu, anak-anak yang baik, ya, anak-anak yang baik, kan anak-anak yang lupu, anak-anak yang pintar, akhirnya jadi korban, karena para orang-orang, bawa dirinya, dia tidak, diperlakukan apa-apa, karena dia, menurut-menurut, abilnya, tidak akan diperlakukan, kepada orang lain, dia, dia dikorban, nah ini, ya, nah, yang ketiga adalah, perangu, perangu, kita harus bagaimana, diberikan pemahaman, kepada anak-anak yang rumah, sekolah, ya, termasuk, kita semua, inilah barangkali, yang sangat kita berhati, tadi, saya sudah, WA, biadanya, para dinas provinsi, bahwa kondisi, di Mata Bekasi, seperti itu, ini dibalas, oleh kepercayaan provinsi, itulah, yang harus sama-sama kita, sebenarnya, ini kita jangan, 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 jelas, ya, terkait dengan masalah peningkatan mutu, tentu saja, ada tiga hal, yang, berperan di sekolah, yang pertama, adalah guru, bagaimana, supaya peningkatan mutu, itu terjadi, itu peran guru, ya, peran guru ini, sangat berbeda di sekolah, karena orang pertama, yang berhadapan langsung dengan, anak ini, dengan siswa, oleh karena itu, karena ini merupakan, suatu peran utama dari guru, maka guru harus meningkat, ya, harus pandai, meningkatkan dirinya, jadi literasi, itu harus terus dilakukan oleh guru, ya, nah, jadi, guru, harus, siap, meningkatkan, kompetensinya, dalam rangka, untuk melakukan, dua, pelayanan, yang kedua, adalah kepala sekolah, yang kepala sekolah, adalah merupakan, manajer, di sekolah, yang membawahi, sekian puluh, guru, sekian ribu, siswa, setiap hari, siswa ini, dia, dibangunkan, oleh orang tuanya, kemudian, diberikan salapan, kemudian, di, doanya, di, di, diberikan doa, diperlunya, si anak ini, ya, agar anak ini, bisa bersekolah, dengan baik, semua, lalu di SMP 32, ini ada sekitar, 1.200, nah, ada 1.100 anak, itu, siap hari, 1.100 orang tua, ya, kan, mendoakan, anaknya, oh, semua, doa, dari 1.000, orang itu, semua berjalan, berburu SMP 32, agar anak ini, menjadi anak yang baik, agar anak ini, menjadi anak yang soleh, berdapat pelayanan yang baik, wah, anak ini semangat, ya, tapi, betapa kecewanya, ini anak, kalau mau datang ke sekolah, gurunya, tidak memperlakukan, sebagaimana harapan orang tuanya, masuk ke kelas, gurunya, tidak menunjukkan, menunjukkan, wajah-wajah yang, hukum simpatik, ya, tidak siap, memberikan pembelajarannya, tidak menarik, segala macam, tentu saja ini, menjadi hal, tantangan, baik, Bapak Ibu, karena ini, dalam perang, kepala sekolah, bagaimana memberikan, ya, memberikan motivasi kepada guru, agar bisa melayani anak dengan baik, ya, ya, pegawainnya juga sama, ya, jangan sampai, sudah siap, mau belajar, tiba-tiba, pintu, luar kelasnya, lu terbuka, lari ke kamar kecil, menang buang air kecil, di kamar kecilnya, tidak ada air kecilnya, ya, apalagi, mau buang air besar, air kecilnya, tidak ada, ya, atau kotor, nah, ini juga akan terganggu, si dana, dia takut, kalau mau ke kamar kecil, takut, dia tahannya, dia belajar, dia konsentrasi, ya, karena WC-nya baru, ini penjagaan polisi, harus benar, ya, kita sudah lakukan itu, datang ke ruangan-ruangan, pembelajaran yang lain, itu sama, ini peran, harus sama, ya, ini peran, kalau sekolah, memenek, bagaimana, yang ketiga adalah, pengawas, jadi guru, para sekolah, pengawas, dan sama-sama, bagaimana meningkatkan, kompetensi, agar di sekolah, bisa berjalan dengan bagus, bapak-ibu yang saya berpati, bagaimana agar tercipta, suasana, di sekolah itu, peningkatan, waktu bisa tercapai, perilaku, bisa, sama, ya, dan bagaimana, juga, sekolah adalah, merupakan wadah, dalam rangka, membentuk karakter, bangsa, karakter anak didi, yang pada kelihatan, nanti akan, menjadi, pemimpin-pemimpin, ya, nah, mereka menjadi pemimpin, itu adalah, semua, tidak lepas, dari, tangan-tangan, bapak-ibu, karena itu, bapak-ibu, sangat berbahagia, ya, yang bisa, merubah dunia ini, ya, pegawai, yang bisa merubah dunia ini, justru dari, tangan-tangan, bapak-ibu, bapak-ibu, untuk itu, bapak-ibu, harus semangat, ya, jangan sampai, ketika, merayakan yang anak, tidak punya program, tidak punya, bagaimana, meningkatkan proses belajar, tidak menarik, nah, ini harus menarik, sekarang kan, jaman-jaman naik, di, ya, di sekolah, sekarang, semuanya sudah, disiapkan komputer, di SMP32, komputernya, laptopnya, sudah lebih dari, ya, jadi kalau, guru semua disini, guru itu, katakan, ada berapa, ya, nah, gurunya ada, sekitar 35, ya, ya, proses belajarnya itu, nah, ada masalah, karena laptopnya, sekarang, 60, belum komputer yang lain, jadi, mengajar itu, sudah bisa langsung, menggunakan sistem air, jadi, menarik, sekarang, belajar itu, ya, pakai, Wi-Fi, siapkan di sekolah, modemnya, disiapkan, ya, di, fokusnya, disiapkan, jadi, prosesnya, proses belajar, bagaimana, menciptakan suasana belajar yang bagus, di, dengan program, program IT yang ada, ya, ini, sebenarnya, ya, jaman hanya setiap hari, guru itu, hanya WA, hanya baca HP terus, tapi, dalam rangka rupanya meningkatkan kompetensi, jadinya tidak jalan, ya, nah, untuk itu, ini, yang harus meningkatkan, ada tiga hal yang harus disiapkan, oleh bapak dan ibu, ya, oleh bapak ibu, kepala sekolah, oleh kita semua, yaitu, bagaimana, untuk meningkatkan karakter, di sekolah, karakter moral, pertama adalah, karakter yang berhubungan dengan, siswa, ya, jadi karakter, jadi bagaimana meningkatkan, karakter moral, karakter siswa, dan bagaimana meningkatkan, tentang karakter, kinerja, ya, karakter moral, atau karakter siswa, yang pertama, bagaimana meningkatkan, rasa kebanggaan, pada pihak, sekolah, nah, agar, anak ini, menjadi bangga di sekolah, tentunya, begitu dia masuk ke sekolah, sudah tergambar, suasana proses, keindahan di sekolah, ya, jadi sekolah ini, merupakan, wawasan, biata mandala, ya, wawasan biata mandala ini, sudah tergambar, begitu masuk, ke lingkungan sekolah, sekolahnya, semuanya, sudah indah, terpatar, rapi, besi, ya, bukan hanya di lingkungan luar kelas, tetapu semua, dari kunjung, ya, luar nang, semua di lingkungan sekolah, dari kunjung, tuju, suasananya bersih, tetap, tetap, tetapi, masih yang anak juga menjadi bangga, ya, jangan sampai sekolah, capnya beratakan, ya, pohonnya tidak terawat, kebersihannya tidak terkata, ini harus kita ceritakan, kemudian, kehalinan di besarnya, kita harus siapkan anak ini, menjadi anak yang siap, masuk jam 7, belajar, berarti anak sudah ada di sekolah, sebelum jam 7, setiga jam 7 masuk, sudah ditutup, semua pintu, guru ini sudah masuk ke ruang kelas, jadi jangan sampai, anak di ruang kelas, gurunya masih, di jalan, ini jelas, sangat salah, ini ya, jadi ini harus dikatakan, jangan lupa bagi, jadi kebiasaan, kebiasaan yang dikirakan di sekolah, ini akan membentuk kepada karakter anak ini, guru ini juga sama, harus tertutup karakternya, jadi kalau anaknya sekarang, tidak harus tepat waktu, maka gurunya juga harus tepat waktu, jangan sampai, anak diminta tepat waktu, gurunya tidak tepat waktu, pegawainya, seenaknya saja datangnya, semuanya harus sama-sama, niatkan sama-sama, oleh karena itu harus ada, apa namanya, MOU, harus ada perjanjian kinerja, guru, bapak guru, atau pegawai, yang mau terjadi di SP32, harus mengikuti aturan-aturan yang ada di SP32, kalau tidak, jadi repot lagi, ini yang pertama, jadi bagaimana kita membentuk karakter, di lingkungan sekolah, masalah karakter moral ini, harus betul di awali dari, istiapanku, yang kedua adalah membentuk karakter kinerja, yang membentuk karakter kinerja itu, jadi semua aparatur yang ada di dinas itu, di sekolah, harus punya keinginan kerja keras, kerja keras, bagaimana cara kerja keras itu, tidak cepat menyerah, proses belajar itu, adalah, semua media yang ada di sekolah, bisa menjadikan media pembelajaran, apalagi sekarang, di sekolah sudah lengkap, IT-nya sudah ada, tidak ada sekarang guru, yang tidak memiliki, HP, Android, jadi HP Android itu, bisa digunakan untuk media pembelajaran, jadi belajar itu, Bapak Ibu sudah bisa, memunduk, atau bertanya, melalui, apa namanya, Google, yang sampai nanti, Bapak Ibu tidak tahu, yang terpaksa, jadi kerja keras, media pembelajaran, seperti yang sekarang, sekarang Bapak Ibu ini kan, sedang berdiskusi di, setiap, apa namanya, mata pelajaran, Bapak Ibu, kerja keras di situ, bagaimana menurusun, media pembelajaran yang menahan, ini kan kerja keras Bapak Ibu, ya, bagaimana supaya nanti menahan, jadi antara mata pelajaran, guru yang satu, dengan guru yang lain, terus saling mengisi, siapa tahu, nanti Bapak Ibu, akan menjadi, narasumber, dikungan pembelajaran sendiri, ya, yang berikutnya adalah, yang tadi, sudah kerja keras, kulit, tangguh, tidak cepat merah, begitu baru dikasih tahu, oleh pengawas, salahkan saja, Bapak Ibu sudah langsung, kuring-kuringan, tidak boleh, ya, jadi harus, betul-betul kuat, kepada Bapak Ibu sekalian, yang tadi, sampai oleh kepala sekolah, semua program itu, harus beruntas, ya, jadi, yang terjumpa-jumpa, nah, itu yang, terkait dengan masalah, karakter, jadi karakter moral, dan karakter keterjaan, Bapak Ibu, yang berikutnya, bagaimana meningkatkan, kompetensi, Bapak Ibu, jadi, setiap saat, harus meningkatkan kompetensi, kompetensi, ya, pegawai, TPU, harus meningkatkan kompetensinya, memberikan pemahaman, kepada dirinya, dan kepada orang lain, yang tingkatkan, kemudian, yang berikutnya, yang tertinggi adalah, harus literasi, membuka diri, ya, jadi karakter, kompetensi, kemudian literasi, membuka diri, membuka diri, artinya, kita harus terus meningkat, ya, banyak membaca, banyak menerima, ya, membaca, menerima, masukan dari orang lain, ya, sampai nanti, Bapak Ibu, tertia, harus buka, harus literasi, membaca, membaca lingkungan, membaca segala macam, pemahaman, yang ada di lingkungan Bapak Ibu, ya, saat sekarang ini, sudah rame, masalah, politik, kita harus ikuti, ya, sekarang ini, seadang-adang, sudah rame, yang pernah musibah di Lombok, ya, kita berikan pemahaman kepada anak ini, bagaimana keisiwa di Lombok, bagaimana terjadi seperti itu, ya, sehingga kita berikan pemahaman kepada anak ini, kepada lingkungan, apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini merupakan program-program, yang terhasil berlaku pada program ini. Jadi, saya berharap, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama, kita, meniapkan diri, untuk meningkatkan, ya, pelayanan kepada masyarakat, kepada anak ini, ya, sehingga pada kirirannya, masyarakat menjadi puas, dengan layanan, Bapak Ibu, ya, yang pada kirirannya, akhirnya, kesejahteraan, bagi Bapak Ibu, dan masyarakat di Bapak Bekasi, ini bisa berjalan. Bapak Ibu, yang saya hormati, kita harus bersyukur, menjadi pegawai, di teman pemerintah Bapak Bekasi. Coba Bapak Ibu lihat, ya, di daerah-daerah lain, apalagi guru-guru, yang belum menjadi PNS, kita dalam bilang, guru, pegawai, yang belum menjadi PNS, sejarahnya bagus, ya, TKK, GTK, ya, kalau memang besok, bulan ini, bulan September, kan, kalau TKK, GTK itu kan kerja Ibu, ya, bagi kasih, ya, kalau misalnya, bulan ini, bulan besok, nyata, oh, orangnya belum keluar, ya harus bersahabat, kalau orangnya diputnya lagi, belum keluar lagi, ya harus bersahabat, ya, kalau misalnya, nggak bersahabat, ya, udah keluar saja, itu, ya, kalau bulan berikutnya, TKK juga, sekarang, belum juga keluar, ya harus bersahabat, uangnya ada, hanya prosesnya, yang memang ada, usahabat, ya, jadi, kenaikan, honor, TKK, TKK itu, sesungguhnya adalah, terus rasanya, itu merupakan, sebuah, kebijakan, keberanian kepada dinas, dan yang kepala dinas, kenapa begitu, karena kita tahu, bahwa kebijakan anggaran itu, ya, proses APBD itu, itu, berlakunya adalah, satu tahun sekali, ya, ketika, untuk anggaran 2018, itu ditetapkan, yang itu adalah, bulan, November 2017, oke, sekarang ini, sekarang ini, untuk kita merancang, Tuhung Tuhan, 2019, itu ditetapkan, ya, paling lama, itu November besok, 2018, langsung, nah, sekarang, ini kan tahun, tahun berjalani, tahun berjalani, sekarang kan tahun 2018, dan semua kegiatan-kegiatan, hari 2018 ini, telah ditetapkan, yaitu pada tahun 2017, penyusunannya, oleh Dewan, DPRD, dicetuklah itu, semua tahun 2018, ditetapkan, bulan, November 2017, nah, menjadi, ketetapan, NAB, nah, menjadi ketetapan APB ini, sama di sekolah juga, semua kegiatan, yang ada di sekolah, ditetapkan, berdasarkan, R, NAB, BS, RKS, nah, ketika, 2017 itu, honor, TKK, dan honor, GTK, itu, angkanya, angkanya, itu hanya, 1000, sampai 100, dan 100, sebalik besar, 20 juta, 20 juta, sekian, ya, Bapak Ibu kan perasangan itu ya, ketika 2017 ya, perasangan itu, jadi angkanya itu, tapi ketika saya hadir, saya melambat, semua kegiatan, ini angkanya, harus dinaikkan, gitu, dinaikkan, dari mana, uanginya, kata orang pendah, uangnya dari mana, kan ada uangnya, kan ada uangnya, kan ada di tetapkin ya, letapkan, letapkan, mbak Ibu, juga semarin, udah, kalau ditetapkan, sekarang, uang yang ditetapkan itu, sekarang, saya mau, angkanya itu, adalah, bimbang UNN, UNN itu, UNK, UNK itu, itu berarti sekitar 3 juta dibawah 4 juta WMKI itu diupayakan jangan sampai lebih dari 4 juta Pak harus naik jangan sampai naik dari 4 juta ketinggian harus dibawah 4 juta kenapa begitu karena ada aturan pegawai daerah akan diberikan subsidi oleh pemerintah subsidi rumah itu penghasilannya harus dibawa 4 juta kalau di batas 4 juta aja gak dapat subsidi sehingga nanti ketiknya nambil rumah nah bisa kalau sekarang kan bisa ada subsidi semua orang-orang guru yang penghasilannya dibawah 4 juta diberikan subsidi rumah sehingga rumahnya tak begitu mahal ya bayarannya, cicilannya jadi udah jauh lho ibu disitu nah kembali sekarang nah ketika bulan Januari saya lihat orang-orang guru TKK dan GTK terutama yang GTK ya ini tuh honornya kecil akhirnya sudah saya minta bagaimana itu juga harus sama itu orang-orang dengan TKK memperjuangkan 3.000 orang uangnya dari mana kekurangannya uangnya adalah hampir dari dana BOSDA belanja modal yang tadinya memperbaiki WC enggak usah yang tadinya membeli komputer enggak usah membeli kipas angin ya pokoknya enggak usah pokoknya enggak usah dan belanja modal saya sampaikan kepada para sekolah Anda enggak usah bicara terlalu jauh berpikir di mana-mana saya kan guru saya kan kepala sekolah hapal benar saya laga lagunya kepala sekolah di lapangan ya pos-pos yang dari mana yang harus dijalankan oleh karena itu udah ambil 40% tidak ada belanja modal belanja modalnya uang belanja modalnya disimpan nah apalagi belanja modal berdasarkan hasil hitungan saya banyak yang tidak terseram itu ya ada uang di komputer ini komputernya kita ada ini komputernya sudah ada belah nah kemudian bagaimana berarti kan itu kan ketatapannya itu bulan Januari Februari kan ya ketatapkan kalau ketatapannya bulan Januari Februari ini uangnya itu hanya sampai 7 bulan jadi honor GTK itu 7 bulan jadi bulan sekarang besok uangnya mereka di uangnya dan nggak ada nih ya karena harus berubahan dengan anggaran APBD merubah uangnya ada hanya proses pembayarannya harus disahakan dulu oleh Dewa jadi bukan berarti nggak ada uangnya, uangnya ada, kan tadi udah ada uangnya ya 40% itu sekitar 50, 6 fil ya nggak ada uangnya hanya bayarnya tidak bisa, segera karena harus ada perubahan APBD karena ada perubahan APBD ya, mudah-mudahan perubahan APBD-nya ini cepat sehingga kalau besok agak terlambat, bapak dan ibu, ini yang pertama kali nih saya sampaikan di SMP32 nih, jadi kalau besok ternyata SMP32-nya tidak paham berarti ada ini termasuk orang yang tidak mendengarkan kalimat saya ya, jadi besok anggaran APBD, apa namanya, anggaran GTK itu terlambat biasanya kan disebut terlambat 10 ya, terlambat, tetapi penerangan penerimaan itu terus jalan ya, jadi agak terlambat, karena itu yang janji-janji kepada anaknya pokoknya itu jalan-jalan ditunda dulu, ya, yang janji-janji kepada petangga ditunda dulu nah itu, jadi GTK ya, GTK, jadi udah kasih GTK ya, jadi honor GTK dan TKK ya, kalau GTK agak tertunda, nunggu apa, nunggu pengesahan perubahan APBD terus bagaimana kalau TKK, TKK masih jalan jadi TKK masih dibayarkan besok, tetapi TKK pun masih kurang anggarannya ya, nanti mengikuti adanya perubahan, mudah-mudahan APBD perubahan ini bisa cepat, ya ya, tapi gue paham maksudnya, ya nah, jadi bukan berat uang, apa dibayarkan, pada uangnya, ada uangnya perubahan harus diubah dulu, APBD perubahan karena di pemerintah ini, anggaran itu ada dua, APBD kurdi dan APBD perubahan APBD perubahan itu yaitu sekitar bulan Februar, bulan Oktober, November, Desember ya, kalau ada perubahan-perubahan, ya dan mudah-mudahan perubahan ini bisa cepat ini kebetulan masa transisi sekarang kan pergantian pembalik kontak, ya, masa transisi sehingga perubahan ini, ya, sedikit agak teraham dan terakhir, misalnya ya, saya sampaikan bahwa dinas pendidikan akan terus melakukan perubahan-perubahan dalam upaya peningkatan butuh perubahan itu bukan hanya sekedar menyiapkan sarana-perasarana menyiapkan guru tapi juga perubahan itu tidak butuh kemungkinan bagaimana kita melakukan keperataan guru, ya guru yang ada di SMP 3.2 karena guru matematiknya banyak, pinter-pinter semua bisa saja, guru yang ini dipindahkan ke SMP yang lain ada guru di SMP 11, dari pertama sampai sekarang jadi pindahkan ke SMP 3.2 kapan itu pindahnya, kapan saja maunya ke para dinas ya, nggak ada cerita-cerita uang, ini tanggung, nggak ada cerita-tanggung kecuali yang repot itu adalah guru matematik ditukar, guru sesudah, nggak repot tapi guru matematik dipindahkan, matematik kelas 2 penyakit kematematik kelas 2 juga kapan saja nggak ada masalah ya, jadi mutasi itu sesuatu yang harus dilakukan saya sudah berkali-kali bicara ini supaya Bapak Ibu tidak lanjut menjadi apa namanya, menjadi nantinya menjadi ketahabu, seolah-olah, ya jadi, tidak sedang berpernihan keras bagaimana akan melakukan mutasi ya, kapan waktunya saya kira, ya, sambil berjalan untuk saat nanti Bapak Ibu mendapatkan SK amputasi, bukan berarti aku sakutan pasti tidak memiliki kompeten apa di situ, tapi sebetulnya adalah dalam upaya untuk melakukan penyelidikan saya kira itu saja berangkat yang harus kalian dapat sampaikan sekarang lagi, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kegiatan workshop implementasi kurikulum 2013 untuk SMP 3 2 secara resmi saya katakan dibuka masih 4 kali ya besok setelah dilantik 1 kali ya jadi, kenapa 1 kali? karena memang dikusung dengan nomor 1 ya 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 4 kali karena dikusung dengan nomor 4 begitu salam terima kasih maju salam terima kasih maju salam terima kasih maju berapa tahun? selamat menikmati